Hey guys, it's Tres Nani ini akan nge-attract kesulitan lebih banyak ke dalam hidup kalian jadi buku scripting ini itu khusus untuk positivity khusus untuk sesuatu yang kalian ingin terjadi di masa depan seolah-olah kalian sudah memilikinya kalian tracking reality saat ini meskipun reality kalian tuh lagi sulit gitu kan but it's fine kalian bisa nulis di sini seolah-olah semua itu sudah kalian punya jadi kalian bisa bilang rasa syukur untuk apa yang kalian tulis contoh ya, aku seneng banget dan bersyukur karena... jadi kalian itu menulis tentang pengalaman seperti apa yang ingin kalian rasakan ke depannya dan acting seolah-olah kalian sudah memilikinya kalian harus tulis sespesifik mungkin seperti apa yang kalian inginkan misalkan kalian mau attract jodoh gitu kan kalian bisa nulis list jodoh seperti apa yang kalian ingin punya gitu di masa depan jadi ketika kalian nulis bukan cuma kayak ya aku akan scripting nih hari ini oke aku hari ini nih ceritanya nih ya no tapi kalian harus memakai feelings feelings kalian itu ikut-ikutan ada di setiap kalimat yang kalian tulis nah meskipun spesifik tapi jangan pernah nulis tanggal ini aku sering banget ngeliat temen-temen di Facebook grup The Love Straction itu mereka masih nulis tanggal itu jangan misalkan aku sering ngeliat ya kayak orang nulis gini oke di tanggal 28 Februari aku bisa mendapatkan uang 1 miliar no bukan kayak gitu cara kerjanya kalo kalian bener-bener mau memanifestasi sesuatu jangan nulis tanggal meskipun tadi aku bilang spesifik tapi jangan nulis tanggal kenapa kak? karena ketika kalian nulis tanggal kalian akan nunggu-nunggu tanggal itu tapi ketika udah di tanggal itu dan ternyata kalian belum dapet kalian malah akan mikir kayak kayak The Love Straction bullshit deh jadi daripada kalian pake tanggal lebih baik kalian nulis tanggalnya itu ya secara general aja nulis waktunya itu general aja bisa ganti kayak wow aku bersyukur banget akhirnya di tahun ini aku punya tabungan 1 miliar bener-bener akhirnya aku bisa ngelunasin hutang aku dan aku bisa kuliah di luar negeri dan aku bersyukur banget karena akhirnya aku bisa ngeliat uang 1 miliar di ATM aku rekening aku it feels so good kayak gitu jangan pernah nulis spesifik waktunya karena seperti yang aku bilang The Love Straction kalian harus let it go kalian harus lupain jangan pernah nanya-nanya itu kapan terjadi ketika kalian nulis tanggalnya itu kalian sama aja kayak berharap untuk tanggal itu kalian punya uang segitu yang mana harapan itu bener-bener kills The Love Straction kalian jadi di blok jadi gagal oh iya aku mau bilang nih sama kalian kalau misalkan kalian udah scripting kalian udah pakai perasaan ketika nulis terus kalian gak pernah ngeluh kalian selalu bersyukur kalian selalu berterima kasih kalian udah ninggalin temen-temen toksik kalian tapi ternyata apa yang kalian tulis apa yang kalian visualisasi itu tidak menjadi kenyataan that's fine that's okay jangan pernah kalian mikir kenapa ya orang-orang kok Law of Straction nya bisa berhasil kok gue enggak ya gitu jangan selalu berbaik sangka sama yang di atas karena kita gak akan pernah tahu apa alasannya yang di atas itu tidak mengabulkan doa kamu kamu harus selalu berbaik sangka dan kamu harus tahu kalau apa yang kamu tulis itu akan on the way ke kalian udah on the way ke kalian bentar lagi akan terwujud jangan seperti yang aku bilang jangan-jangan nanya-nanya kapan datangnya kapan-kapan nih kapan-kapan kapan jangan selain meminta kita juga harus berterima kasih atas apapun yang kita punya saat ini meskipun sebenarnya apa yang kita minta itu belum terjadi but fine kita harus tetap bersyukur dan berterima kasih terus-terusan atas segala sesuatu yang kita punya dan segala sesuatu yang belum datang the power of ikhlas gitu kalau kalian ingat di video film The Secret disitu ada cewek yang kena kanker payudara dan setiap harinya dia bilang terima kasih terima kasih akhirnya engkau telah menyembuhkan kanker payudaraku ini dia bilang kayak gitu setiap harinya selama 3 bulan dan setelah 3 bulan dia check up di dokter akhirnya bener-bener hilang bener-bener gone gak ada bener-bener kalian kalau gak percaya bisa nonton video The Secret lagi ketika kamu udah ada di level desperate kamu minta banget disitu malah it's not like that cara bekerja tidak seperti itu pasti kalian pernah ketika kalian lagi ah bodo amat ah gue lagi santai aja gak mau mikirin lawan jenis gak mau mikirin cowok eh malah datang tuh orang gitu jadi cara kerjanya kayak gitu ketika kamu udah ada di level ini kamu akan siap untuk menerimanya dengan cara yang tidak disangka-sangka hari ini aku scripting sambil denger musik dan aku sangat bersyukur bisa share ini semua ke kalian aku berharap kalian bisa cobain dan I hope you enjoy this video so much eh terima kasih jangan lupa subscribe, like, dan komen kasih tau aku kalau kalian sudah coba scripting atau visualisasi dan kasih tau aku juga kalau ini berhasil di kalian because it really works like magic ok see you